yang jadi korban ini kan tingkat pendidikannya jangan-jangan yang ini ya menanggak kebawah ternyata tidak yang menjadi korban ini bahkan yang pendidikan tinggi pun kena juga oke jadi bukan pendidikan tinggi iya bang yang paham profesor yang residenusnya banyak yang kena juga apalagi juga kena karena apa ternyata aplikasi online wah ini teman-teman saya kok sudah jalan-jalan ke sono kemari ke sono kemari kan saya belum foto saya belum ada gitu kan nah akhirnya tergoda nih tiba-tiba muncul iklan silahkan anda wisata dulu melalui pay letter kan bayar kemudian udah neta udah aplikasi itu aja deh begitu pulangnya jadi pusing kan oh mereka hadir untuk menengahkan mencari solusi iya betul-betul mencari solusi kalau konsumen dirugikan oleh bekerja sekeuangan kita akan tutup haknya kita akan bantu konsumen supaya mbak percaya dan ini kayaknya masih banyak yang belum tahu kalau kita bisa melapor ke OJK ya itu bisa melapor ke tadi 157 itu 157 itu data kita bisa tersedal ninta saya biasa pakai wifi terus bayar pakai kris nah ketika wifi nya ketika nita pakai wifi terus ada transaksi keuangan disitu e-banking disitu itu bisa jadi itu berbahaya itu bisa digunakan oknum meretas ini artinya di tahu nih oh ini apa namanya di hack bisa juga disitu selamat datang pak di harian rakyat solusi dan apa kabar alhamdulillah terima kasih banyak nita dan rakyat sosial oke pak bondan ini dari kantor ya langsung menuju ke sini kebetulan jadi tadinya saya mau pakai baju bengkel seperti teman-teman seperti nita ini iya cuman alhamdulillah tadi pagi ada kegiatan ada kegiatan penghukuhan saat organisasi apa namanya properti dan selesai baru tadi jam 12 wah aduh cukup padat juga ya hari ini cukup padat kita makan siang tadinya mau mengarah pulang terus sampaikan teman-teman ini lokasinya Aldin pak jadi aja saya balik ke sini jadi langsung ke sini ya dari oh cukup padat juga ya demi nita dan teman-teman sekalian iya alhamdulillah merasa terhorot ini kita teman-teman karena demi rakyat sosial pak bondan langsung menuju ke sini tidak balik lagi ke rumah bahkan oke pak bondan ini sebelum kita masuk ke OJK dan lain-lain ini kita mau ngekulik dulu nih tentang pak bondan teman-teman yang pak bondan ini kalau boleh tahu asalnya dari mana nih pak iya iya nita jadi saya itu masuk di OJK Regional Now di tahun 2016 nita 2016 dan ini memasuki tahun ke delapan oke ya sudah delapan tahun atau bahkan sebelumnya sudah masuk OJK tapi belum di Makassar ya ya OJK masuk OJK itu sekitar pembentukan OJK 2012 ya jadi kita join di OJK tapi waktu itu masih di Jakarta ya waktu itu kami di pengawasan lembaga pembiayaan perusahaan pembiayaan kami awasi kemudian 2016 saya ke Makassar ke Makassar Alhamdulillah dipercaya pimpinan sampai sekarang kami masih di Makassar dan saya sekarang memegang sebagai debuti direktur layanan manajemen strategis dan koordinasi regional jadi bidang tugasnya seperti itu nah kalau itu kurang lebih itu tugas-tugasnya mencakup seperti apa saja pak ya jadi terima kasih nita jadi memang kami dari OJK jadi sebelum November kemarin itu sebelum 1 November kita namanya kantor regional 6 Sulawesi, Malagu, dan Puwa-Puwa tapi setelah 1 November kita ada reorganisasi sehingga namanya itu bukan kantor regional 6 namanya kantor OJK Sulawesi Provinsi, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat oke jadi baru-baru berganti baru berganti tapi memang lingkup tugasnya sama sama kita memang kau lindir kantor OJK yang ada di Sulawesi, Malagu, dan Papua tetap sama hanya beda tugas saja dan tadi nita menanyakan tugas saya di OJK itu seperti apa jadi salah satu tugas OJK di kantor OJK Sulawesi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ini adalah kita melakukan edukasi dan pelindungan konsumen nita jadi seperti yang siang hari ini salah satu bidang tugas kami dari OJK bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat karena apa? tugas memahamkan masyarakat ini kalau ada, kalau dilaksanakan OJK dengan total pegawai kita sekarang ini sekitar 90 orang 45-nya ini organik dan setengah 45 lagi non-organik dengan jumlah kita hanya 45 orang organik ini kita nggak mampu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengedukasi masyarakat nah siang hari ini kami berterima kasih sekali ini diminta join oleh teman-teman oleh khususnya nita untuk menjelaskan kepada masyarakat karena melalui media ini apalagi nanti disiarkan ya kepada masyarakat ini bisa tersebar luas dengan hanya satu orang tambah satu nita lagi masyarakat yang menjadi paham dan juga terkait dengan bagaimana terhindar ya dari pinjaman online yang ilegal investasi ilegal ini menjadi berkurang itu nita tugas-tugas kami jadi itu lebih mengedukasi pemirsa dan masyarakat luas gitu tentang apapun yang negatif-negatif tentang keuangan ya Pak betul-betul nah ini berbicara tentang otoritas jasa keuangan juga kalau di Sulawesi Selatan sendiri Pak ini bagaimana perkembangan dan pelaksanaannya sekarang ya jadi memang ini ini kita bicara data nita ya jadi sampai dengan tahun 2023 ini kantor OJK Sulusel-Sulubar ini sudah berusia 12 tahun jadi 12 tahun kita mengabdi di Sulusel dan Sulubar di Makassar tentunya ya kemudian selama 20 tahun ini ada pencapaian-pencapaian kita jadi kita melihat ketika OJK pencapaian OJK salah satunya lah kita melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dengan lembaga jasa keuangan kita ini yang tumbuh sehat kemudian pengaduan konsumen juga masyarakat menjadi terlindungi kegiatan-kegiatan keuangannya maka kita anggap itu berhasil ya sesuai dengan data OJK pada Agustus 2023 ini kinerja perbankan di Sulawesi Selatan pada Agustus 2023 mengalami pertumbuhan yang positif yang positif kemudian secara year on year untuk aset ini sebesar 10,13% jadi dari tahun lalu kita naik 10,13% untuk aset kemudian untuk dana pihak ketiga jumlah yang nabung itu sebanyak 6,99% itu naik juga itu naik juga Alhamdulillah dan juga kredit yang disalurkan oleh perbankan naik 12,18% tingkat risiko kredit yang tercermin NPL ini di angka 2,91% jadi masih masih di bawah threshold 5% artinya apa Alhamdulillah peran kami di Sulawesi Selatan ini bagaimana kita mengawasi perbankan kemudian untuk yang pasar modal nah ini pasar modal juga jadi Nita dan penelitian sekalian OJK melakukan pengawasan terhadap 3 sektor setelah perbankan pasar modal dan industri keuangan non-bank non-bank juga masuk nah tadi saya sudah menyampaikan yang perbankan ya yang kedua terkait dengan pasar modal jadi kalau pasar modal ini rekening investasi ini mencapai 383.621 rekening atau tumbuh sebesar 42,21% ini untuk rekening di produk saham reksadana dan SBN ada pertumbuhan kemudian transaksi saham ini mencapai 11,35 triliun artinya apa? ini kenaikan kenaikan Nita nah untuk lebih imbangnya kita juga sampaikan perkembangan di industri jasa keuangan non-bank jadi IKNB kita ini pada level yang tumbuh positif jadi memang IKNB kita mengawas juga perusahaan pembiayaan kemudian pegadaian 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 itu ada dua ya pegadaian perseru yang milik pemerintah sama pegadaian swasta ini diawasi oleh OJK juga kemudian ada juga asuransi dana pensiun itu diawasi OJK jadi itu masuk di yang non-bank untuk asuransi semua untuk yang menyediakan pembiayaan cicilan mobil begitu juga itu masuk non-bank non-bank itu ada di pengawasan OJK dan tiga sektor ini pada level yang tumbuh positif Alhamdulillah dari Semenyek Bapak dari 12 2016 ya 16 ke tahun 2023 ini di Makassar Alhamdulillah setiap tahunnya itu bertambah atau bahkan agar kemarin seperti Nita dan pemerintah sekalian alam ya ketika 2020 2021 itu ada COVID ada COVID menyerang Makassar dan kalau kita melihat pertama ketika kita di bandara kalau Nita jalan-jalan waktu itu sempat ya ke bandara pada saat masa COVID itu hampir tidak ada tenan di situ bedanya sekarang ramai sekali seperti apa terminal bus ramai sekali ini menunjukkan bahwasannya ada pertumbuhan ekonomi di situ dan ingat pemerintah sekarang dan Nita ketika ada pandemi COVID-19 OJK ada program namanya program restrukturisasi untuk kredit dan pembiayaan programnya itu seperti apa? jadi memang programnya itu kita memberikan relaksasi kemudahan untuk masyarakat memberi untuk menyampaikan restru kepada perbankan dan ini juga kita hitung ada beberapa hitung-hitungan sehingga apa? perbankan ini tidak menganggap ini kredit macet ya jadi bagusnya di situ dan kita melihat ketika COVID sudah berakhir program restru berjalan dan berhasil artinya ekonomi kita juga bertahan jadi programnya tidak mati ya setelah COVID masih lanjut programnya selesai selesai tapi apa namanya sesuai dengan harapan artinya apa? terjaga kesehatan kesehatan perbankan terjaga kita melihat ketika COVID kan tidak ada bank yang ditutup tidak ada rahsia di situ ada kepercayaan masyarakat di situ nah OJK hadir di situ itu Nita oke jadi Alhamdulillah sampai sekarang itu mengalami pertumbuhan yang baik yang positif juga kalau ini juga yang saya mau tanyakan karena ini ruang lingkupnya OJK pasti cukup besar ya Pak bahkan sempat saya baca berita bahwa ini menyasar bahkan hadir untuk pertumbuhan-pertumbuhan UMKM di tengah-tengah masyarakat ini boleh dijelaskan detailnya seperti apa Pak? jadi memang untuk yang UMKM ya jadi pertama memang ketika OJK hadir OJK ini juga menyasar UMKM UMKM yang ada perusahaan di Provinsi Selatan kita melihat OJK ini bekerja bekerja sama dengan ada satu tim tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD nah karena kita melihat apa coba hak yang paling utama itu sebenarnya apa salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pebiayaan OJK hadir disitu dimana OJK mempertemukan melalui TPAKD ini pihak-pihak perbankan bank yang memiliki kelebihan dana untuk menyalurkan dengan UMKM-UMKM yang membutuhkan dana kita jadi memang peran kita sangat sentral sekali sangat bagus sekali untuk mempertemukan ini perbankan dengan UMKM-UMKM kita oke banyak sekali program kita melihat sekarang kan ada namanya pinjaman online ya pinjaman online adalah salah satu upaya OJK untuk mendorong supaya masyarakat ini pebiayanya tidak melalui bank saja tidak harus datang ke kantor bank tidak harus repot jalan kita upayakan ada pembiayaan online yang lebih mudah lebih mudah tapi memang ada beberapa ini ya ada beberapa risiko dan juga ada beberapa yang harus kita tingkatkan tata kelolanya berarti OJK untuk UMKM sendiri itu perannya mempertemukan gitu ya Pak pembiayaan dengan mereka-mereka UMKM yang butuh biaya gitu dan sudah pasti ini legal dan aman tentunya teman-teman jadi itu pentingnya kalau UMKM-UMKM yang butuh pembiayaan itu harus dicek dulu ini terdaftar OJK atau tidak ya Pak ya 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 Nita jadi memang teman-teman sekalian dan Nita juga ya ingat ketika contoh Nita pinjem biayaan kartu kredit kemudian wah ini dianggap teman-teman sekalian wah ini tidak tercatat ini di satu sistem OJK ternyata ternyata ketika kita pinjam di perusahaan pembiayaan kita anggap wah ini mobil sudah kita kembalikan tapi ada masalah tagihan tiba-tiba kita tidak menyelesaikan pinjaman itu ternyata nama kita masih tercatat di adanya sistem layanan informasi keuangan selik di selik ini tercermin kalau Nita dan teman-teman sekalian ingin ngecek selik ini bisa datang ke OJK harus datang ya atau bisa harus datang karena karena yang kita layani adalah sesuai dengan KTP karena Nita selik itu berisi dimana dan berapa jumlahnya kita pinjam ke industri jasa keuangan bisa kartu kredit ya Nita pasti ada kartu kreditnya agak kelihatan di situ kalau kita memberikan bukan yang punya KTP khawatirnya yang disalahgunakan kenapa tadi Nita sampaikan UMKM saya nyambung ke selik karena apa bank akan mengecek bila mana UMKM ini ingin mendapatkan pembiayaan dari bank dia harus seliknya ini tidak ada kol lima tidak ada macet di situ pembiayaannya kan ada kolak di wilayah satu dua tiga sampai empat sampai lima kalau satu ini lancar kalau lima sudah pasti macet kalau teman-teman sekalian pemeriksa ada kol lima meling diselesaikan dulu yang pertama datang ke OJK kita cetak selik ketika kita kita cetak selik ada kol lima kita macet dimana nih jangan-jangan Nita dulu datang di mall ada yang menawarkan kartu kredit terus aplikasi kartu kredit aplikasi aja deh nanti saya tutup ternyata ada biaya tahunan event itu 10 ribu tapi macet tidak pernah dibayar itu Nita kesulitan terdeteksi nanti ketika diselik tercetak ada yang kol lima harapannya gimana ini datang ke OJK atau ke lembaga jasa jasa keuangannya menurut Nita kemana? ke OJK OJK itu hanya menyelengarkan sistem saja sedangkan yang bertanggung jawab ngisi kemudian apa namanya update ini lembaga jasa keuangan jadi kalau pemerintah kalian ada kol lima disitu maka harus datang ke perusahaan tersebut contoh Nita ada apa namanya kartu kredit di bank X ya datang ke bank X nya selesaikan disitu karena ketika ini masih belum selesai ini masih 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 tercatat nah kalau ada kol lima bank pasti nggak akan ngasih pembiayaan itu nah makanya melalui apa namanya media ini ya di siang hari ini saya sebagai apa pegawai OJK mengingatkan kita sebagai OMKM sebagai individu harus waspada dengan catatan keuangan kita apapun itu ya apapun itu karena bahkan mungkin kita anggap itu sepele tapi ternyata tercatat dan tercatat disitu Nita sudah pernah cetak selik belum? cetak apa pak? selik belum belum ya atau kalau jaman dulu itu ide BI jadi BI checking BI checking belum jadi nanti Nita bisa datang ke kantor kami sudah tahu kantornya Nita di Jalan Sutan Hasanuddin yang di dekat hotel hotel Maranu jaman dulu hotel Maranu sekarang Alhamdulillah itu sudah dibeli oleh OJK posisi kita ini sebelum pulas Seki Gunung Palang kita di sebelahnya disitu jadi Nita bisa datang ke apa namanya ke kantor nanti bawa KTP nanti kelihatan disitu Nita pernah apa saja datang teman sekalian sekarang fasilitas kartu kreditnya ada berapa gitu kan kita kelihatan disitu platformnya sekian ada yang macet atau enggak nah saya kami harapkan sih pemerintah sekalian dan Nita continue datang ke OJK saya aja sebagai pegawai OJK saya setiap tahun pasti ingin cetak karena apa kita harus hati-hati yang sampai nama kita dipakai orang untuk pinjam oke ini lah risikonya ini bahaya sekali ya teman-teman karena bahkan kita tidak sadar ini bisa terdeteksi atau bahkan orang-orang menggunakan nama kisah gitu bisa wajib ini teman-teman cek juga tapi ini harus datang ke kantor ya Pak belum ada sistem online ada sistem online ada sistem online cuman apa namanya ini kan banyak verifikasi kalau secara online kalau yang teman-teman di Makassar bisa datang ke kami oke jadi ada online-nya tapi agak lumayan ini ya panjang mungkin verifikasinya kalau datang ke kantor mungkin akan dibantu dan lebih cepat karena ada pegawai-pegawai karena langsung KTP langsung yang hadir kan langsung verifikasi saat itu juga bisa langsung di print oke ini wajib ini teman-teman untuk cek karena untuk kedepannya apapun mungkin dari bank mungkin itu agak susah mengeluarkan pembiayaan kalau misalnya ada yang macet dan lain-lain ya seperti yang jadi namanya informasi debitor IDEP IDEP apa namanya informasi debitor di selik tadi sistem layanan informasi keuangan oke jadi seperti itu ya untuk UMKM-UMKM juga yang mau pembiayaan wajib ini ke OJK ya teman-teman untuk lihat seliknya aman tidak oke nah sekarang Pak di OJK program-programnya itu seperti apa saja yang sedang berjalan sekarang dan mungkin ada lagi rencana-rencana program yang mau dilakukan gitu untuk masyarakat ya jadi tentunya OJK ini ada kemarin teman-teman sekalian pasti kalau teman-teman yang ada di Makassar ingat ya kemarin akhir bulan Oktober itu ada kegiatan puncak bulan inklusi keuangan di Pantai Losari oke jadi kita disitu ada pameran kemudian kita juga disitu ada ada juga buka buka banyak bud banyak bud disitu dan ada sekitar 12.033 pengunjung oke yang di event inklusi keuangan salah satunya adalah kegiatan BIK yang kedua kita juga tadi ya ada kegiatan di tim percepatan akas keuangan daerah jadi Tipe AKID ini selain OJK ada juga dari perbankan IKNW dan pasar modal dan juga ada dari pemerintah kabupaten kota kenapa melalui Tipe AKD ini kita minta pemerintah kabupaten kota ini menyampaikan informasi data terkait dengan UMKM-UMKM binaan yang potensial sebenarnya permasalahan kita data ketika data ini valid artinya usahanya ada kemudian apa namanya bagus lagi kalau selingnya aman bang akan senang sekali diberikan data itu bang akan rame-rame merebut ini ini kan karena mereka kan sebenarnya daripada mereka mencari-cari malah Tipe AKID ini mereka mudah datanya nah itu 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 peran kita peran OJK yang ketiga kita juga karena kan kita OJK bersama dengan lembaga jasa keuangan ada namanya forum komunikasi industri jasa keuangan FKIJK nah FKIJK ini selain ada di Makassar ada juga di daerah-daerah contohnya gini ada bank memiliki pusat di Makassar ada juga ada di daerah-daerah nah kita laksanakan kegiatan edukasi melalui program Layarku Layarku ini apa namanya layanan edukasi ke daerahku kita sebarkan kita sampai ke daerah-daerah sampai ke pelosok desa harapannya apa kita ada data terkait dengan survei saya akan sampaikan data terkait survei literasi dan inklusi keuangan kalau literasi keuangan ini sesuai dengan survei kita di tahun 2019 untuk nasional 38,3% dan di tahun 2022 ini 49,68% meningkat juga kalau di selusel kita melihat literasi keuangan 32,46% meningkat 4,42% sebanyak 36,88% artinya apa literasi keuangan adalah dari 100 orang di selusel sebanyak 37 orang yang faham faham bagaimana hak kewajibannya kemudian paham bagaimana kalau mereka pinjam di perbankan haknya ini kewajibannya apa produk paham produknya nah tapi Nita survei kita yang kedua kita ada survei inklusi keuangan kalau inklusi keuangan untuk selusel sendiri di tahun 2019 86,91% nah di tahun 2022 ini naik 1,66% menjadi 88,57% artinya apa dari 100 orang di selusel yang pakai produk keuangan sebanyak 87 orang banyak kan Nita yang pakai 87 yang faham 37 ada gap gap sebanyak kira-kira 30% artinya apa gap ini masyarakat pakai tapi masyarakat nggak faham ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum menawarkan pinjam apa menawarkan investasi ilegal karena seperti Nita dan pemerintah sekalian ingat selusel ini berkali-kali masyarakat menjadi korban investasi ilegal Anda kalau ingat ya kos pinjasa itu zaman lalu kemudian ada juga kasus terkait dengan penggandaan uang terulang-ulang disusel jadi awarenessnya masyarakat harus kita tidak bosan-bosan menyampaikan ke masyarakat betul-betul karena apa Nita kalau kita melihat yang jadi korban ini kan tingkat pendidikannya jangan-jangan yang ini ya menanggak ke bawah ternyata tidak yang menjadi korban ini bahkan yang pendidikan tinggi pun kena juga oke jadi bukan pendidikan tinggi iya banget paham profesor yang dosis-dosisnya banyak kena juga apalagi juga kena karena apa ternyata Nita ada satu sifat ya masyarakat ini ingin memperoleh hasil yang cepat tanpa proses tanpa proses dan instan dan banyak dan ini juga karena salah satu sifat kita ya ingin serakah lah ya ada penawaran yang tadinya apa namanya kita gak pikir panjang kita langsung ambil aja disitu nah ini Nita kenapa kita tidak henti-hentinya kita gunakan semua media iya betul podcast melalui apa bulan inklusi keuangan instagram ojk kita tidak henti-hentinya karena betul pelaku oknum investasi ilegal juga mereka tidak henti-hentinya juga iya mereka harus sejalannya mereka tidak merhenti kita juga tidak merhenti untuk kita harus punya inovasi dalam kebaikan untuk mengungguli inovasi mereka dalam keburukan itu Nita dan ini sangat bahaya bahkan mungkin di sezul namhera ya karena bukan hanya menengah ke bawah masyarakat-masyarakat menengah ke bawah tapi seperti yang dikatakan Pak Bondan bahwa menengah ke atas pun ini masuk gitu terperangkap terperangkap kadang ada dari ASN juga ada keluarga apara juga karena gitu ada yang kena juga ada yang kena juga sudah bahaya ya sudah bahaya artinya kita harus kita sadarkan kita harus sadarkan bahwasannya ayo masyarakat Nita dan pemerintah sekalian kalau ingin melakukan investasi ayo investasi yang memang legal legal itu Nita ada dua syaratnya legal dan logis legal dan logis dua L jadi kalau misalnya legal dan tidak logis itu hati-hati hati-hati itu menjadi salah satu salah satu apa namanya salah satu ciri-ciri nah legal legal itu artinya ada otoritas yang mengawasi institusi itu contohnya Nita ya ada yang mengaku sebagai perbankan ada yang mengaku sebagai asuransi pemerintah sekalian harus cek kepada OJK nah di kontak 157 oke jadi sudah tidak perlu datang ke kantor ini ya kalau yang ini kalau yang ini gak ini bisa kontak 157 atau atau nomor WA 081 157 nya tiga kali jadi 081 157 157 157 oke disitu diketik saja PT X ya PT Bonan Finance coba diketik aja disitu pasti ada keterangan ini tidak ada izin dari OJK oke karena kalau untuk yang seperti itu kita pakai algoritma kita pakai robot ya AI jadi jadi ya kita pakai seperti itu untuk yang ketik PT apa gitu kan ini ada izin tidak dari logititas langsung dijawab gak ada pasti kan gitu kan itu 157 legalitas ya untuk legalitas legalitas kemudian legalitas ini ada dua legalitas perusahaannya dan juga legalitas produknya oke karena ketika perbankan perusahaan IKNB asuransi ingin menawarkan produknya maka dia harus ada izin produk juga dari OJK jadi ada dua itu legalitas ya ya kemudian kemudian kalau seperti kooperasi apa kemudian yang lainnya ini apakah ini masuk itu iya harus kalau kalau kooperasi harus ada izin dari dinas kooperasi oke kemudian untuk yang ini ke Bapak Pepti atau kalau kan kita ada juga namanya Satgas Waspada Investasi Daerah SVI itu di OJK ya itu di OJK OJK sebagai ketuanya disitu ada kepolisian anggotanya ada kepolisian ada juga OJK Kominfo Kementerian Agama juga ada oh sampai Kementerian Agama juga ada ini legalitasnya ya artinya ada izin yang kedua logis kalau ada yang menawarkan investasi contoh kalau ini kan contoh deposito per tahun 3% ya ada yang menawarkan investasi lebih dari 3% atau 3% per bulan bahkan per minggu harus hati-hati ini menjadi ciri salah satu ciri investasi ilegal oke dan keadaan kita untuk membungkus apa namanya supaya kelihatannya oke oke saja mereka menggunakan apa coba influencer oke ikat kan pernah ada dulu influencer yang menawarkan investasi ilegal yang akhirnya influencer itu apa namanya terkena kasus juga aduh ya itu kadang mereka menggunakan tokoh agama sampai tokoh agama digunakan supaya apa contoh ulama atau pendeta mereka wah ini ulama ini atau pendeta ini ada ini ikut investasi ini saya ikut deh padahal masyarakat apa namanya dengan wah ini menghormati ulama ini saya ikut aja ternyata itu investasi ilegal itu dimanfaatkan selam psikologis dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku itu waduh jadi ngeri ya ngeri 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 kita dapat merisa daripada kita ngeri ngeri kemudian kita beri investasi yang gak jelas maknanya kita investasi yang jelas-jelas aja contohnya apa contoh investasi di lembaga kerja sekolongan yang diawasi oleh OJK oke kalau sudah ada OJKnya sudah pasti aman ya iya tapi jangan gitu juga tetap konfirmasi ke 157 oke jangan-jangan OJK ini ditempel saja waduh tetap-tetap jadi paling gak kalau ingin bertransaksi di apa contoh buka deposito ini harus ke banknya ke banknya kita juga harus lihat apa namanya formulanya seperti apa ada saham ada juga saham investasi di saham reksadana deposito kemudian surat-surat harga daripada kita apa namanya ragu mending kita di investasi yang sesuai aja oke jadi itu teman-teman sudah diberitahu juga kontaknya dan itu bisa kalian lakukan bisa sambil bahannya supaya gampang tidak perlu datang ke kantor boleh dicek semuanya di 157 ditulis tadi nomor teleponnya itu langsung muncul tinggal kalian ketik PT-nya langsung dijawab ini masih ini tidak karena ini bahaya sekali dan wajib teman-teman tahu ya nah terkait juga yang dengan pinjol pak ini karena bahkan ya dikutip ini saya sempat baca berita juga yang dari media kami di area market sulsel bahwa itu di sulsel sendiri itu bahkan tembus 1 triliun ya 1 triliun untuk pinjol itu tanggapan bapak itu seperti apa iya jadi memang 1 triliun itu memang iya tapi kan 1 triliun ini untuk produktif jadi kita melihat teman-teman sekalian pinjaman online ini adalah sesuatu yang kita tangkap karena apa pinjaman online ini tidak hanya di OJK tidak hanya di Indonesia saja ini sudah sudah marah sekali di luar negeri sudah marah sekali yang menawarkan sehingga OJK mengatur karena coba lihat ya kita sekarang tidak bisa lepas dari era digitalisasi betul saya sekarang nanya Nita kalau pagi-pagi ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone lebih pilih mana lebih pilih ketinggalan dompet karena di handphone yang isi dompet biasa ada di dalam handphone iya betul iya kan sehingga memang ingin saya sampaikan kita tidak bisa lepas dari digitalisasi sehingga OJK mengatur terkait dengan pinjaman online jadi kalau dari sisi OJK ini namanya peer-to-peer lending peer-to-peer lending peer-to-peer lending jadi pinjaman online ini adalah suatu industri yang kita atur supaya masyarakat tidak harus datang ke bank ada juga masyarakat hanya berbekal data-data kemudian ini foto verifikasi dan masuk itu dananya oke ini yang satu triliun ini legal ya Pak? legal kita melihat ternyata yang legal dan berguna masyarakat ini sebanyak ini artinya satu triliun ini memang digunakan untuk produktif kemudian untuk juga apa namanya yang usaha-usaha artinya bermakna sekali jadi memang jangan dilihat selama ini Pak Bonan kalau pinjaman online seperti ini dilarang saja ini pinjaman online ternyata tidak bisa ini kan sama saja kita tidak membawa handphone kita karena pinjol ini adalah sesuatu kemudahan-kemudahan kalau masyarakat resisten dengan pinjaman online yaudah kembali ke pinjaman ke berbankan kalau pinjaman online lebih mahal ya masyarakat bisa pilih nih kan OJK menawarkan banyak sekali produk-produknya dari produk gadai kemudian dari kredit di perbankan sampai ini pinjaman yang online artinya masyarakat jangan melihat pinjaman online ini yang kasus-kasus kemarin itu karena apa pinjaman online yang legal itu hanya mengakses di tiga kamera mikrofon dan location sebutannya camilan camilan kamera mikrofon location yang legal yang legal itu hanya mengakses tiga ya yang legal tidak minta untuk phone book tidak minta akses kepada gambar itu hati-hati kalau itu diminta berarti itu pasti ilegal jadi jadi ini apa namanya harus dipahami bahwasannya yang kemarin kasus-kasus yang berjalan kita pasti ingat ya ada ada yang sampai bunuh diri atau apa ternyata itu pakai invest apa namanya yang ilegal pinjam pinjam dari pinjaman ilegal ketika dia ini macet disarankan untuk pinjam lagi tapi yang ilegal juga jadi padanya 5 juta jadi 50 juta menggulung nah kalau untuk yang secara detailnya membedakan legal dan ilegal selain daripada mungkin ada kayak OJK nya gitu kan selain cek biasanya mungkin masyarakat ada yang tidak tahu nih harus cek disitu pak nah mungkin juga kayak tadi yang bapak bilang ini bisa ditempel lambat OJK nya ini yang membedakan ini ilegal dan legal itu seperti apa yang tadi camilan tadi itu cuman itu jadi kalau yang legal dia hanya berhak mengakses camilan tadi oke kamera, microphone, dan location kalau di luar daripada itu berarti itu legal oke dan juga ada 102 perusahaan yang legal saat ini jadi kelihatan kalau apa namanya perusahaan ini yang ilegal kelihatan disitu oke karena ini untuk pinjaman online itu banyak sekali ini di internet bahkan kita buka yang satu itu kayak auto tertaut semuanya langsung bergabar gitu pak itu dia jadi saran kami bagi masyarakat yang ingin meminjam pinjaman yang pertama kalau bisa pinjam di perbankan jangan coba pinjam di pinjaman online legal pun karena mereka itu dari sisi bunga pasti lebih tinggi oke karena wajar lah kalau perbankan kan mereka datang orangnya yakin gitu kan nah untuk yang pinjaman online legal pun mereka ada risiko lebih tinggi risikonya ya kan sehingga mereka bunganya lebih tinggi dari perbankan oke yang kedua memang kalau untuk yang pinjam ini harus benar-benar terdesak kalau masih bisa ditahan tahan dulu yang terakhir pinjam sesuai dengan pasti ya sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kemampuan buhayar dan juga pinjam ini harus untuk yang produktif saja yang konsumtif jangan sampai jangan sampai ya jangan sampai ini apa namanya ada handphone boba keluar baru terus pinjam-pinjam lagi pinjamnya di pinjaman online yang ilegal wah lebih bahaya lagi lebih bahaya lagi maksudnya di handphone yang sekarang saja iya betul kalaupun ada alhamdulillah ada investasi itu penting untuk usaha-usaha untuk buka warung kopi kalau Nita apa namanya bisa bikin koe mending bikin koe aja positif-positif positif-positif saja tapi ya seperti biasa tidak bisa dipungkiri ini Pak bahwa gaya hidup ini sangat mempengaruhi teman-teman untuk melakukan pinjaman online karena meskipun biasanya tidak terdesak seperti yang Bapak katakan ada HP baru wah pinjol deh satu lagi Nita ada ada namanya seperti ya pinjaman pay letter itu yang pay letter iya jadi pinjaman pay letter ini tidak hanya itu saja ada juga ingat gak iklannya silahkan Anda wisata dulu berwisata dulu nanti bayarnya kemudian itu bahaya juga itu kan seperti kita pinjam uang untuk apa namanya tapi bayarnya nanti tetap kita kredit tetap kita hutang juga tapi yang saya tekankan adalah kalau kita gak punya uang yaudah jangan berwisata dulu deh kalau kita pengen jalan-jalan kemana ke Jogja ke Toraja atau kemana-mana itu mending Anda tahu tabungan kita tabungan pun tabungan harus tabungan yang benar-benar disisikan ya jangan sampai wah ini Nita lihat di apa namanya aplikasi online wah ini teman-teman saya kok sudah jalan-jalan ke sono ke mari ke sono ke mari kan saya belum foto saya belum ada gitu kan akhirnya tergoda nih tiba-tiba muncul iklan silahkan Anda wisata dulu melalui pay letter kan bayar kemudian udah Nita udah aplikasi itu aja deh begitu pulangnya jadi pusing kan ada tagihan ternyata waktu pinjam tidak tidak memperhitungkan bunganya itu pinjam segini bar segini waduh itu gaya hidup ya tidak hanya tidak hanya handphone baru tidak hanya apa namanya gadget baru tapi gaya hidup baru iya betul jalan-jalan nah ini kan ini kan menggoda ya apalagi yang generasi Nita ya ada saya juga satu aduh generasi Nita generasi Nita ini kan sebenarnya ingin kan melihat di di aplikasi media sosial sudah kesono kemari padahal padahal kadang tidak seindah yang kenyataannya dan marketingnya yang pay letter-pay letter itu waduh luar biasa luar biasa ini memang kita benar-benar sebagai generasi muda harus memulai nih kita harus pisahkan antara kebutuhan dengan keinginan catat gitu guys kebutuhan dan keinginan intinya kayak lebih jangan minjam sebisa mungkin jangan melakukan pinjaman gitu ya pak jangan jangan pinjaman jangan pinjaman kecuali nih apa namanya contoh ya apa Nita ingin punya rumah gitu ya atau ingin punya kendaraan ya kalau punya rumah kita kumpulkan harga rumah paling harga rumah semakin tinggi nah kan Nita bisa nih ketika nanti baru berkeluarga kemudian apa namanya berginginan karena kalau keluarga kan harus punya rumah rumah pertama paling gak kan udah kalau memang kumpulkan uang harga tanah semakin naik nah Nita bisa datang ke perbankan untuk pinjam KPR pinjam KPR tapi disusukan juga antara antara apa namanya pemasukan penghasilan bulanan dengan cicilan cicilan itu jangan sampai itu yang menyebabkan pinjaman lagi iya pinjaman lagi jangan sampai jadi Nita kan ada hitungan 10, 20, 30, 40 untuk untuk apa namanya penghasilannya jadi dibagi-bagi iya betul betul jadi 10% itu untuk apa sosial sosial kemudian 20% ini untuk investasi 30% untuk bayi hutang 40% untuk konsumsi kita iya ini harus dipila-pila wah ini harus dipila-pila dan kayaknya tugasnya OJK dan semua sih sebenarnya media juga ini penting banget untuk memberikan edukasi ini kepada masyarakat karena kalau tidak waduh bahaya bahkan itu kasusnya bisa sampai bunuh dia teman-teman intinya perencanaan keuangan iya intinya perencanaan keuangan bagaimana kita perencanaan keuangan sedini mungkin sedini jangan sampai pengeluarannya lebih banyak diwandingkan dengan pemasukannya besar pasak dibanding tiang itu kan peribahasa yang dulu ya ingat-ingat cuman itu benar sekali benar sekali tetap relate sampai sekarang relate sekali dan akhirnya sekarang karena banyak tawaran pay letter itu ya jadi dianggap tiangnya ini lebih besar karena itu tadi pay letter macam-macam padahal ini hutang ini hutang gak sadar mereka itu ya Nita betul-betul karena yang legal pun bahkan ada yang tidak logis ya Pak yang legal pun jadi kalau gini Nita pinjam di perbankan atau pinjam di pinjaman peer-to-peer lending yang legal pun kalau masyarakat tidak bisa memindahkan pemerintah sekarang tidak bisa memindahkan antara kebutuhan keinginan itu macet-macet juga antara apa namanya antara pasak dengan tiangnya tidak bisa memindahkan itu akhirnya macet-macet juga sama macet kan perbankan di bank bank kan diawasi OJK kalau masyarakat asal pinjam saja untuk konsumtif ya macet juga aduh parah dan ngeri-ngeri kalau kita belajar perencanaan keuangan kita semakin rigid kita semakin takut juga tapi itu itu bagus Nita memiliki sekalian kita harus takut bagaimana perencanaan keuangan ini untuk masa depan lebih baik menabung jangan sampai pinjam ke pay letter itu sih lebih baik menabungnya nanti cukup uangnya baru cukup uangnya baru kita jalan-jalan ke Jogja ke Bira ke Toraja tapi uangnya ada nikmat disana kan walau bu naik apa namanya ekonomi atau apa enggak disana daripada kita pay letter pulang puang itu sih kita ada tagihan nah kalau di Sulawesi Selatan sejauh ini yang Bapak temukan apa ya yang hal-hal negatif gitu terkait yang OJK temukan itu seperti apa saja di Sulawesi Selatan khususnya yang apa itu yang merugikan gitu merugikan ya jadi apa namanya terkait dengan investasi yang ilegal kita melihat ya data kalau ini datanya ini secara nasional ini ada data yang saya sampaikan mengerikan nih dari 2018 sampai 2022 ini kerugian masyarakat sebanyak 123,5 triliun dari dari 2018 sampai 2022 dan meningkat setiap tahunnya total segitu 123,5 triliun ini untuk nasional bayangkan investasi ilegal ini apakah kembali ke korbannya ternyata enggak enggak kadang orang-orang yang sudah berniat membohongi masyarakat menjadikan masyarakat korban begitu mereka dapat uang uang ini mereka investasikan kemana kesebar-sebar jadi ketika kasus ini masuk ke kepolisian maka uang ini sudah enggak ada lagi masyarakat tidak akan mendapatkan haknya lagi sudah pasti tidak akan sudah pasti tidak akan dan artinya itu tadi melalui teman-teman ini kita dorong ini supaya masyarakat kalau perinvestasi 2L tadi legal dan logis iya betul-betul karena uangnya mau lapor ke polisi kemanapun tidak bakalan kembali tidak akan kembali tidak akan kembali walaupun ada dia harus sebutan sama korban yang banyak gitu kan oh iya waduh yang jadi korban kan tidak hanya 1-2 orang iya betul-betul banyak yang menjadi korban jadi sejauh ini itu sudah ratusan triliun kerugian masyarakat terkait investasi investasi ilegal dan kalau di Makassar sendiri Sulawesi Selatan juga termasuk besar ya untuk kerugian yang dihasilkan dari ini wah ini para teman-teman harus mulai introveksi hati-hati ini teman-teman semuanya karena bisa semua orang ini disasar ya dari oknum-oknum ini semua orang disasar jadi memang biasa kan masuk nih di handphone kan pasti kan Pak Bonan tiba-tiba kok ada masuk ke handphone saya penawaran investasi nih atau penawaran pinjaman online nah jangan kan masyarakat teman-teman pimpinan OJK juga dapat juga salah-saharan ini yaudah kita cuekin aja karena karena mereka kan nyebar itu nyebar jaring kan siapa tahu ada dapet korban gitu kan sehingga kita harus nyebar juga ini melalui banyak media dan salah satunya teman-teman bisa follow alamat instagram OJK di OJK at OJK Indonesia oke disitu disitu satu instagram aja untuk semua OJK ya ya disitu ada juga OJK Sulambua itu untuk yang apa namanya yang kegiatan-kegiatan disini ya kita laporkan disitu oke oke OJK Indonesia itu disitu tercantum banyak informasi terkait dengan waspada universitas seperti apa kegiatan-kegiatan OJK seperti apa karena kita melihat ya forum kita yang satu jam ini pasti tidak akan mencakup memenuhi keinginan 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 tahuan pemeriksa sekalian ini makanya kita arahkan betul masih banyak ini mungkin yang tidak sempat saya tanyakan juga tidak sempat kita bahas wajib teman-teman follow ya supaya bisa tahu informasinya gitu banyak informasi kalau tidak terkait satgas waspada investasi wah wajib teman-teman waspada dan mulai sekarang introveksi sebisa mungkin jangan melakukan pinjaman ya Pak jangan tertipu pay later jangan sampai jangan sampai tertipu oke nah ini juga Pak yang terakhir nih Pak ya saya mau tanyakan ini kan biasanya kayak OJK ini selalu mewanti gitu untuk menginformasikan juga masyarakat untuk melakukan pinjaman atau apapun itu pembiayaan itu melalui OJK nah kalau misalnya ada kerugian dari masyarakat tapi sudah memenuhi semua syarat itu sudah OJK dan lain-lain ini pihak OJK seperti apa? jadi masuk ke program ini apa namanya kan OJK tadi kita sampaikan OJK itu tagline-nya adalah mengatur mengawasi dan melindungi jadi OJK mengatur mengawasi industri jasa keuangan perbankan IKNB pasar modal OJK juga melindungi melindungi kepentingan masyarakat tapi ingat batasan pertama yang dilindungi OJK adalah konsumen lembaga jasa keuangan artinya konsumen perbankan pasar modal IKNB oh Pak tapi Pak ini karena lagi azan masuk suaranya oh karena itu ya iya kita tunggu dulu azan mari kita lanjut oke padahal terakhir waduh bahaya bahaya apalagi paylater kamu siapa berapa Nina? 23 nah itu pasti terguna tuh paylater tapi belum pernah coba sih ada beberapa nggak maksudnya ada beberapa kemudahan kemudahan paylater itu ya ini wisata dulu karena bahkan di Shopee itu Pak Toh yang ada Shopee Paylaternya itu kayak banyak sekali barang-barang itu bisa kok ambil dulu nih dari yang keranjang kita cek kan ambil ini kok bayar sedikit-sedikit per bulan itu bahaya ternyata ya sedikit-sedikit kita harus sudah berapa kali barang kayak gitu kan parah-parah kalau investasi pinjau itu itu yang terakhir sih kalau OJK-nya yang bermasalah gitu ini dana juga aplikasinya tapi ditemukan juga ya Pak tempat-tempat yang legal tapi tidak mendapatkan izin OJK kalau legal pasti ada izin dari OJK oh syarat legalnya itu harus ada OJK-nya oke betul tinggal itu sama terakhir mungkin Pak closing-nya mengapa literasi keuangan penting bagi masyarakat ya atau ada lagi yang kita mau tambahkan itu saja Nita saya simpen dulu Nita yang ingin nanya-nanya ketiga nanti apa namanya tema tema perdalam seperti contoh tema sekarang perencanaan keuangan bisa Nita next time ya next time jadi nanti kita siapkan yang tadi yang 10, 20, 30, 40 kan itu santai secara umur secara umur aja tadi karena untuk usia-usia seperti Nita ini harus aware perencanaan keuangan perencanaan keuangan sedini mungkin sedini mungkin bahkan anak-anak SD SMP SMA itu ada namanya simpanan pelajar program perbankan kita simpanan pelajar supaya mereka ini bisa menanggung kalau intinya bisa kalau bisa diatur sendiri ruangnya atur sendiri saja ya Pak oke berarti saya ulang tadi Pak yang pengaduan konsumennya tunggu dulu Kak mana Mi nah oke jadi tiga dua satu action oke nah itu tadi Pak juga yang masalah kalau misalnya pembiayaan atau apapun itu sudah terverifikasi OJK namun mengalami kerugian atau ada hal-hal negatif yang terjadi ini OJK dalam hal itu tindakannya seperti apa? ya jadi sebelum melangkah ya kita di OJK ada namanya website APPK APPK aplikasi portal pada dan konsumen APPK jadi masyarakat kalau yang ada jauh dari kantor OJK bisa nginput ke APPK di portal APPK itu di online di online nanti teman-teman bisa ini apa namanya menyampaikan permasalahannya apa tapi tadi saya sampaikan konsumen yang hanya di online OJK adalah konsumen dari lembaga jas sekolah yang ada awasnya OJK perbankan kemudian kalau Obama konsumennya ini konsumen dari koperasi saat ini belum belum di awasnya OJK karena koperasi ini kan kalau teman-teman ingat di undang-undang penguatan sektor dan jas keuangan P2SK itu kan koperasi masih koperasi akan masuk pengawasan di OJK koperasi open loop cuma itu kan 2025 baru masuk disitu saat pertama konsumen ini adalah konsumen lembaga jas sekolah konsumen perbankan pasar modal pebiayaan nanti melalui portal APPK nginput ini mereka masuk ke situ permasalahannya apa kemudian lembaga jas sekolah sekolah sekali enter nanti masuk ini ke lembaga jas keuangan itu contoh PT Bank X masuk ke situ masalahnya apa namanya aplikasinya ini dan juga OJK OJK memantau memantau ini ada ada tim kita di OJK yang memantau ini sudah tidak akan belum sama perbankan gitu sih nah itu ya masyarakat bisa menyampaikan pengaduan di situ nah setelah pengaduan masuk kita akan verifikasi kesalahan ada di mana kalau konsumennya ada di Makassar mereka bersurat ke kantor kita ke kantor OJK Solis Solis Barat nanti kita akan undang mereka kita akan undang kemudian datanya seperti apa dari versi konsumen ya kemudian versi kedua kita juga klanifikasi juga menyuruh hati perbankannya itu jadi jangan sampai kita berat sebelah ya kita ingin apa informasi seimbang dari konsumennya dan juga dari perbankan nah kalau perlu klanifikasi artinya ditemukan kita akan temukan antar dulu yang ini dan biasanya Nita mereka ini kadang faktor komunikasi yang kurang misko misko dengan OJK ketemu insya Allah akan aman nah tapi Nita kalau memang ditemukan ini ada fraud disitu yang dilakukan oleh perusahaan yang diawasan oleh OJK maka OJK bisa bisa turun kita bisa melaksanakan mengeluarkan sanksi karena apa sekarang kita ada pengawasan market conduct seperti apa jadi kalau market conduct itu kita melihat pengawasan perilaku perilaku pelaku usaha jasa keuangan jadi bagaimana dia menawarkan produknya iklannya oh itu semua diawasi oleh OJK jadi kita ada dua pengawas pengawas prudensial prudensial ini yang dia apa namanya rasio-rasio prudensial dan kedua pengawasan market conduct market conduct ini contoh ketika konsumen akan menjadi nasabah bank akan pinjam kredit tidak dijelaskan oleh perbankan Kak Ongbama yang menawarkan produk ini tidak agen asuransinya ini belum ada sertifikasinya ini bisa masuk juga ke market conduct kemudian contoh bank ini memberikan denda yang besar kepada nasabah yang ingin melunasi cicilannya dan itu tidak tercantum dalam akadnya ini juga market conduct ini bisa kena semua artinya sampai ke arah situ nah fungsinya apa supaya masyarakat ini menjadi terlindungi oleh OJK dan kan kalau kalian lihat Pak Bunan kok sebenarnya yang disasar kok hanya perusahaan saja terus apa untungnya perusahaan itu kan kok dicecer terus lah itunya kan nah keuntungannya adalah ketika masyarakat merasa terlindungi oleh OJK masyarakat percaya kepada lambang gajah sekeuangan masyarakat akan berbondong-bondong ya kan akan menabung kemudian akan memberi polis asuran sih karena apa masyarakat percaya dilindungi oleh OJK itu sebenarnya bukan bukan karena kita cecar perusahaannya akhirnya lari enggak karena dengan OJK semakin rigid mengawasi mereka masyarakat jadi yakin nih OJK OJK mengawasi dari ujung rambut sampai ujung kaki perusahaan artinya kalau saya menabung kalau saya ikut polis asuransi kalau ada apa-apanya ada OJK disitu jadi sudah pasti aman kalau ada OJK teman-teman dan untuk sejauh ini bahkan yang merugikan-merugikan itu sangat minim sekali didapatkan kasus-kasus yang seperti bahkan tidak ada jadi tetap ada permasalahan tetap ada karena kan disiputi antara apa namanya antara konsumen dengan lembaga kejajaran pasti ada tapi OJK hadir untuk menengahkan mencari solusi mencari solusi kalau konsumen dirugikan oleh lembaga jasa keuangan kita akan tutup haknya kita akan bantu konsumen supaya percaya dan ini kayaknya masih banyak yang belum tahu kalau kita bisa melapor ke OJK itu bisa melapor ke tadi 157 itu 157 itu selain kita menanyakan terkait dengan legalitas kita juga bisa menanyakan pengadaan konsumen di 157 menerima keluhan juga ya di APPK juga bisa tadi langsung ketik atau datang ke kantor kami kantor kami nanti kalau datang kita arahkan untuk nginput APPK jadi bareng-bareng nih APPK di input dari sisi kantor OJK juga melaksanakan verifikasi langsung konsultasi ya artinya kita undang mereka untuk memperoleh data yang lebih banyak lagi oke jadi intinya kalau sudah bersama OJK apapun itu insya Allah bakalan aman seterus-seterusnya kita akan dikawal sama OJK teman-teman jadi pastikan memang itu apapun kalau bahkan sudah sangat mendesak akan melakukan investasi pinjaman atau itu pasti kan yang terverifikasi OJK ya Pak ingat 2L ya ingat oke nah terakhir Pak boleh dong kita mau tahu nih apa sih pentingnya literasi keuangan supaya untuk semua lapisan masyarakat ini juga bisa mendapatkan kemudahannya gitu silahkan Pak ya jadi yang pertama di kita ya yang milenial saya kolonial tapi jiwanya milenial jadi banyak sekali teman-teman ini yang apa namanya banyak pilihan saat ini ya melalui pilihan pay letter kemudian tawaran-tawaran berwisata tawaran-tawaran barang-barang yang menarik gitu kan sehingga mengaburkan antara kebutuhan dengan keinginan nah yang pertama kita harus menjadi masyarakat yang cerdas generasi yang cerdas keuangan dalam mengelola keuangan cerdas keuangan ya cerdas keuangan artinya kita harus tahu nih membedakan itu tadi kemudian kalau bisa menabung itu ada investasi disitu yang kedua kita harus berhati-hati dengan catatan keuangan kita serik tadi ya ingat teman-teman ya kalau Obama apa namanya jangan sembarang Pak Bundan saya pinjem ini tapi pasti gak ketahuan akan ketahuan kalau Obama akan sudah masuk di serik nah hati-hati serik kemudian yang terakhir rekan-rekan sekalian pemerintah harus waspada dengan data pribadi kita jangan sampai kita foto KTP kita di umber di mesos kalau ulangan tahun kan pasti kalau kita ulangan tahun ada di media sosial itu salah satu salah satu apa namanya variable yang bisa dilakukan dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu tanggal lahir kemudian tanggal lahir ketahuan kan dari dari ungguhan di mesos ya kemudian foto KTP kalau kita kecolongan foto KTP jangan sekali-kali kita menjamin KTP kita kepada siapapun itu bisa dijadikan apa namanya oknum-oknum untuk memakai informasi data kita untuk pinjam nah terakhir kita ada kasus jadi ada maeswa datang ke kita mereka mengandungkan Pak Bundan saya perasaan tidak tidak pinjam apa namanya ada ini uang tiba-tiba masuk ke rekening saya terus ada SMS bilang Mas ini Pak salah transfer nah untungnya adik kita ini tidak transfer balik ke mereka karena apa ternyata bayangkan data adik ini sudah dimanfaatkan oknum untuk pinjam untuk pinjam sehingga uangnya masuk ke rekening dia rekening dia gitu kan nah kalau adik ini balikin kasih uang ini ke oknum ini dia udah rugi berkali-kali karena rugi pertama data dia dimanfaatkan rugi kedua dia tidak mendapatkan uangnya itu kalau dia tidak kasih uang itu artinya uang ini tetap di dia kan tetap nih dia rugi juga karena dimanfaatkan datanya tapi kan uangnya dipegang dia makanya rekeningkan sekalian jadi apa namanya generasi yang cerdas mengolah keuangan kemudian berhati-hati terhadap data pribadi kita setatan keuangan kita dan terakhir Nita kalau masuk ke warkop biasanya yang ditanyakan apa mau pesan apa bukan biasa Nita tanya pahut wifi oh iya iya betul iya kan itu bahaya rekeningkan sekalian banyak kan handphone kita ada data keuangan ada dompet kita ada wallet kita ada saldo-saldo di beberapa aplikasi ini di handphone kita kalau kita masuk ke warkop kemudian kita guna wifi kalau kita transaksi keuangan disitu data kita bisa disuruh disitu saya biasa pakai Chris kiris bukan maksudnya itu juga kalau Chris kan pembayaran kita cuman wifi engine-nya koneksi kita kan biasa kita data data paket data kita kalau handphone kan ada nih beberapa provider kan sudah melekat di handphone kita kalau itu ini sawal man cuman kalau kita pakai wifi itu data kita bisa tersedal saya biasa pakai wifi terus bayar pakai Chris nah ketika wifi-nya ketika kita pakai wifi terus ada transaksi keuangan disitu e-banking disitu itu bisa jadi itu berbahaya itu bisa digunakan oknum meretas ini artinya jadi tahu nih oh ini apa namanya di-hack bisa juga disitu wah harus waspada nih teman-teman yang sering nongkrong juga ya sering nongkrong juga generasi generasi hati-hati hati-hati ada risiko disitu waduh bahaya ternyata wifi-waduh jadi biasanya kan ada yang nunggas apapun itu wah kayaknya saya mau ke wartop kan gak apa-apa kalau paman nunggas kan di laptop laptop oke biasanya sekalian itu ah iya kalau handphone hati-hati wah hati-hati teman-teman karena bahkan hal-hal yang tidak kita sadari itu bisa menimbulkan kerugian yang sangat kerugian yang sangat karena handphone kita banyak data disitu wah hati-hati kayaknya kita butuh episode 2 ini ya Pak episode 2, 3, dan selanjutnya dan kami dari OJK dari kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terbuka artinya teman-teman bisa datang ke kami ke kantor OJK atau kita bisa seri selanjutnya dengan perencanaan keuangan Wispada Investasi Legal ya betul-betul kemudian terkait dengan generasi GNS macam-macam oke ini harus kita jadwalkan ini wah banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari Pak Bondan teman-teman apapun itu bahkan untuk teman-teman yang sering nongkrong hati-hati ya oke terima kasih buat Pak Bondan terima kasih untuk ilmunya yang insya Allah ini bermanfaat untuk semuanya jangan lupa di-share teman-teman supaya lebih banyak lagi yang tahu nih apa fungsi OJK dan seperti apa sih sebenarnya hal-hal yang harus kita hindari betul-betul oke terima kasih Pak dan untuk pemirsa harian Rekhat Selasal kita ketemu lagi dalam episode-episode selanjutnya sampai jumpa lagi walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati